Sebenarnya 76 guru yang telah pensiun menjadi korban investasi bodong. Para korban dijanjikan bagi hasil 4 hingga 5 persen bila sepakat berinvestasi dalam jangka waktu 2 hingga 5 tahun. Mereka pun meminjam uang ke bank hingga ratusan juta rupiah dengan jaminan surat keputusan pensiun atau SK pensiun. Namun hingga kini uang bagi hasil tak pernah diterima. Para guru kemudian melaporkan Direktur Perusahaan Terkait dan Pegawainya Kepul Dari Kejayaan. Laporan berusia ada dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, TPPU dan juga tindak pidana perbankan itu melakukan penghimpunan dana yang diduga tanpa izin. Dianggap itu adalah pembayaran bulanan, tapi ternyata bukti transfer itu tidak asli. Jadi bodonglah ya, dan pas dicek oleh para korban itu tidak masuk uangnya. Salah satu korban mengaku tergiung ikut berinvestasi. Lantaran berharap hasilnya dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup pasca pensiun. Sangat menyakitkan dan menyedihkan, apalagi dengan suami yang sekarang jatuh sakit. Mas, setruk tidak bisa apa-apa. Saya ngutang di bank 290, suami 180, dan uang tunai itu ada 100, itu punya anak-anak kami juga. Lainnya ya, uang kami kembali dengan cara bagaimana supaya bisa untuk memenuhi kebutuhan kami. Dan SK juga kalau bisa kembali, ya kan, yang kita gadekan di bank, gitu. Untuk melengkapi laporan dalam kasus investasi bodong ini, kuasa hukum para korban juga menyertakan bukti transfer dan lembar perjanjian investasi. Tifa Soresa, Johan Bagja, Kompasifik, Jakarta.